selamat menikmati selamat menikmati setelah Yesus bangkit dari kematian dan bertahta di surga dari kisah parasul 2 jadi roh kudus disebut parakletos yang artinya dipanggil untuk menolong menasihati dengan demikian roh kudus pengganti Tuhan Yesus secara fisik sesudah kembali kepada Bapak di surga nah dari sini apa yang ditanya yang pertama roh kudus disebut parakletos yang artinya nah sama-sama kita lihat parakletos tadi disini diartikan adalah dipanggil untuk menolong nah kita lihat sekarang disini mana jawaban yang benar A. memperalat B. memberi kesedihan C. memberi duka cita dan D. dipanggil untuk menolong jadi jawabannya adalah D. dipanggil untuk menolong yang kedua nah buah roh tertulis dalam nah disini memang gak ada tapi kemarin sudah jelaskan ya nah buah roh itu tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 jadi jawabannya disini adalah B nah kita masih tetap di bab 5 ya roh kudus menopang hidup orang beriman dari kisah parasul 1 ayat 8 kita masuk ke bagian B nya Tuhan Yesus menjanjikan roh kudus roh kudus telah sejak lama bekerja di dalam kehidupan manusia bahkan sebelum sesuatu dijadikan roh itu sudah ada ini dari kejadian 1 ayat 2 dan dalam perjanjian baru dijelaskan juga sebelum Tuhan Yesus menjalankan tugasnya roh itu menampakkan dirinya pada peristiwa yaitu baptisan Yesus di sungai Jordan dari Markus 1 ayat 10 menjelang kematiannya kebangkitannya dan kembalinya Yesus ke surga ia menjanjikan seorang penolong bagi murid-muridnya dan semua pengikutnya ini dari Yohanes 14 ayat 26 jadi apa yang ditanyakan dari bagian B ini kita perhatikan yaitu roh kudus telah sejak lama bekerja di dalam kehidupan manusia bahkan sebelum sesuatu dijadikan roh itu sudah ada ini tertulis dalam tadi sudah ada dijelaskan ini roh itu sudah ada itu tertulis dalam kejadian 1 ayat 2 mana disini ini bilangan ini keluaran ini imamat kejadian O jawabannya adalah D sekarang kita masuk yaitu ke bab 7 belajar dari para martir pengertian martir mati martir adalah seseorang yang rela mati demi mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat nah apa yang ditanyakan di bagian A ini kita lihat seseorang yang rela mati demi mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kalimat ini merupakan pengertian dari yaitu mati martir nah A sahabat B berdoa jawabannya adalah C yaitu mati martir sekarang kita masuk ke bab 8 setia beribadah berdoa dan membaca Alkitab bagian A makna beribadah berdoa dan membaca Alkitab kita perhatikan beribadah adalah suatu cara dan ritual yang dilakukan dalam menyembah Tuhan Allah bersekutu dan melayani Tuhan dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan dan berdoa adalah itu merupakan cara manusia berkomunikasi kepada Tuhan nah kita lihat pertanyaannya cara manusia berkomunikasi kepada Tuhan pengertian ini merupakan arti dari apa jawabannya yaitu A berdoa gak mungkin mati martir kan nah jadi jawabannya adalah A yaitu berdoa pembahasan soal yang terakhir yaitu nama kitab setelah kitab Daniel nah ini anak-anak ibu nyanyikan supaya ingat kita nyanyikan mulai dari Masmur 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 Amsal pengkotba Kidung Agu Yesaya Yeremia Ratapan Yeskiel Daniel Hosea Daniel Hosea berarti setelah kitab Daniel itu ada namanya kitab Hosea berarti jawabannya adalah A nah demikianlah pembahasan kita dari review soal yang kedua jadi ibu berharap anak-anak ibu tetap memperhatikan video ini dan anak-anak ibu mengulanginya kembali supaya anak-anak ibu semakin memahami ibu mengucapkan terima kasih karena anak-anak ibu telah memperhatikan video ini sampai selesai ibu mengucapkan Shalom Tuhan Yesus memberkati